Pemirsa sebagai upaya mengenalkan literasi lewat membaca, Bunda Paut Kota Pekalongan Inggit Soraya menyerahkan paket buku cerita kepada peserta didik paut binaan PKK. Bunda Paut Kota Pekalongan Inggit Soraya menyerahkan 42 paket buku cerita untuk peserta didik paut binaan PKK beberapa waktu lalu. Penyerahan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Wadul Anak Paut atau Dolan Paut di Satuan Paut Sejenis atau SPS Al-Amanah Banyurib, Kejamatan Pekalongan Selatan. Buku cerita tersebut disalurkan kepada 42 paut binaan PKK sebagai upaya untuk meningkatkan literasi bagi anak-anak usia dini. Inggit menjelaskan pembiasaan membaca buku, mencintai buku, dan gemar membaca buku seharusnya dilakukan sejak dari usia dini, sehingga harapannya untuk mewujudkan generasi masa depan kota Pekalongan yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dengan kebiasaan membaca dapat betul-betul terwujud di masa depan. Kita berikan kepada bapak-bapak binaan PKK, kita berikan bantuan buku supaya ini bisa untuk peningkatan literasi juga pada anak-anak, khususnya untuk anak-anak usia dini, kita memperiasakan membaca buku, kita mencintai buku, memintai kita lupuk, membuat baca buku itu kita mulai dari anak usia dini. Ya harapannya nanti untuk ke depannya semakin anak-anak ini semakin cerdas, semakin wawasannya juga luas, dan dari membaca buku ini tentunya juga mengasah kreatifitas dari anak-anak juga. Ya mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan kualitas pendidikan. Inggris berharap dengan gemar membaca selain menambah wawasan anak, juga dapat melatih keterampilan dasar berbicara pada anak usia dini dan meningkatkan nilai kognitif anak. Kintan Agna, Batik TV melaporkan.